selamat menikmati dan dia menikahinya dengan syarat dia harus meninggalkan keimanannya apa sih teman-teman hikmah dari kisah itu ternyata setiap orang setiap muslim tidak pernah ada yang aman dengan keimanannya dengan keislamannya oleh karena Rasulullah mencetokkan kita doa yang sering mungkin kita panjatkan dalam sujud-sujud kita Allahumma ya muqallibal kulu sabitqal bi'ana diniku ala ta'at wahai Allah yang membulak-balikan hatiku tetapkanlah hatiku dalam agamamu ya Allah amin ya Allah itulah teman-teman oleh karenanya teruslah berproses memperbaiki diri kita teman-teman teruslah berhijrah karena hijrah itu tidak pernah ada kata berhenti kita akan terus berhijrah sampai kapan sampai Allah mengambil nyawa kita dalam keadaan husnul khutimah insyaallah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati